Intro SMK Negeri 1 Kademangan Pelitar pada tahun 2022 ini menjadi tuan rumah dalam terselenggarannya Lomba Kompetensi Siswa atau LKS yang digelar oleh Wilker 3 Jawa Timur Intro Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Wilker 3 Jawa Timur kembali digelar dari pusat Kandiblitar salah satunya bertempat di SMKN 1 Kademangan Kali ini terdapat 6 bidang lomba yang berlangsung di SMKN 1 Kademangan Bidang lomba apa saja yang berpusat di sekolah ini berikut kita simak bersama Laksanaan Lomba Kompetensi Siswa atau LKS SMK tingkat wilayah kerja atau Wilker 3 Jawa Timur yang diselenggarkan rutin setiap tahun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini berlangsung selama 3 hari yakni pada tanggal 7 sampai 9 Februari 2022 Intro Salah satu dari berbagai bidang lomba yang diikuti adalah marketing online atau cara memasarkan produk melalui digital peserta lomba mempraktekkan bagaimana mempromosikan produk yang dijual dengan direkam melalui handphone marketing online itu menarik jadi kita bikin dari lomba sejak tahun 2019 sampai dengan 2020 itu selalu dengan skema yang berbeda nah tahun ini kita bikin skemanya ada customer QD mapping, ada buyer persona lalu ada lagi, apa namanya, tiktok live jadi besok anak-anak ini akan live streaming selling melalui tiktok begitu dia jadi kita ngikutin nih, masalah itu kan dinamis untuk di LKS pemasaran daring ini kita sederhana bukan anak-anak belajar untuk lomba tapi menjadikan lomba ini sebagai ajak pembelajaran mereka harapan saya sih sebetulnya sih gak muluk-muluk ya saya berharap nanti anak-anak yang saya pikirkan itu bukan masalah dapat menang atau kalah itu bagi saya itu hanya bonus harapan saya paling besar adalah bagaimana mereka bisa menerapkan bisa menjalankan apa yang mereka dapati selama di lomba ini pembelajaran pembelajaran semuanya baru tuh bagaimana membuat strategi marketing menggunakan buyer persona customer journey mapping lalu praktek beriklan praktek mereka jualan secara light harapan saya adalah setelah mereka selesai dari lomba ini mereka bisa menerapkannya di dunia nyata bisa membantu UMKM bisa membantu produk-produk khas-khas dari masing-masing ini sekolah dan lain sebagainya itu yang saya harapin saya sangat senang sekali melihat antusiasme para peserta disini saya lihat mereka sangat siap seperti itu ya kalau dari sisi dari segi dosen kayak gitu karena saya juga dari segi akademisi saya sangat senang sekali bahwa teman-teman di SMK ini sudah diperkenalkan seperti itu dengan kategori-kategori lomba termasuk di lomba marketing online saat ini karena ya memang ini yang dibutuhkan oleh Indonesia kayak gitu generasi muda yang paham bagaimana cara pemasaran yang baik seperti itu dan juga pastinya goalnya nanti selain menambah skill mereka juga di kemudian hari ya pasti harapannya mereka bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses dengan mengetahui bagaimana sih caranya untuk menghandle para calon pembeli seperti itu jadi dengan adanya lomba ini sih saya sangat antusias juga ya sama seperti peserta dan pastinya untuk peserta mereka juga nantinya pasti akan mendapatkan banyak hal yang bisa dipelajari dari kompetisi melalui lomba digital marketing ini para peserta dari berbagai sekolah sangat antusias mempraktekkan bagaimana cara memiliki strategi marketing yang baik dan benar sehingga bisa bermanfaat di kemudian hari mempraktekkan luar biasa pokoknya tapi itu juga memotivasi saya untuk lebih semangat lagi harapan saya menambah wawasan dan juga menambah pengalaman bisa ditaramkan pada saat nanti saya berbisnis perasaan saya sangat bahagia sekali bisa mengikuti lomba LKS online marketing ini karena tidak menyangka saja gitu harapan ke depannya semoga SMK saya lebih maju dan bisa membawa nama baik SMK di ajang LKS marketing online ini bidang lomba berikutnya adalah landscaping and gardening pada bidang ini para peserta diharuskan memiliki keahlian dalam mendesain melaksanakan pembuatan dan memelihara tamat dan area landscape seperti yang terlihat seorang landscape gardener atau petaman harus mampu mengembangkan skema yang inovatif yang memenuhi kebutuhan klien dan memenuhi peraturan perencanaan yang tetap sesuai dengan visi bagaimana taman tersebut akan terbentuk 8 peserta lomba ini pun sangat antusias setelah memiliki desain seorang landscape gardener atau petaman harus terlibat pada tiap tahapan proyek mulai dari konsultasi dan desain sehingga proses pelaksanaan melalui manajemen proyek dan mensupervisi tim pelaksanaan memberikan arahan dan petunjuk pemeliharaan yang sedang berlangsung dan mengembangkan bagaimana taman tersebut tumbuh dan berkembang luar biasa peserta di wilkertiga ini tahun ini ada 8 peserta dari berbagai sekolah anak-anak diberikan ruang kreativitas untuk membangun taman sesuai dengan tema di masing-masing daerah yang ditunjukkan nanti dengan bunga-bunga asli di daerah masing-masing di samping ada kombinasi landscape perkerasan yang sudah ditentukan oleh panitia yang dinilai pertama gambar, gambar desain kemudian tema taman kemudian membuat bangku taman membuat kolam, membuat platerbok, kemudian membuat plaza jalan setapak dan membangun taman terima kasih terima kasih terima kasih